Welcome to Banten guys, buat kalian yang butuh info tempat liburan, provinsi ini punya beberapa spot yang bisa masuk dalam list liburan kalian. Jaraknya cukup 200 km aja dari kota Jakarta, jadi gak perlu keluar pulau Jawa guys. Banten juga terkenal dengan wisata baharinya loh. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Banten berbatasan langsung dengan 3 perairan sekaligus, yaitu Selat Sunda, Laut Jawa, dan Samudera Hindia. Makanya gak heran, banyak banget wisata pantai yang bisa kamu eksplor. Salah satunya di Tanjung Lesung. Wisata air disini memang sempat redup sejak peristiwa tsunami pada 22 Desember tahun 2018 lalu. Tapi pesona alamnya gak bisa dipungkiri guys, tetap memiliki keindahan tersendiri. Gak kalah favorit dibanding Bali atau Lombok sebagai tempat berlibur, apalagi lokasinya relatif gak jauh dari Jakarta. Disini ada beberapa permainan yang bisa kamu coba, misalnya jet ski. Meskipun kelihatannya asik dan menyenangkan, tapi kalian tau gak sih, kegiatan yang satu ini memiliki banyak manfaat buat tubuh. Secara gak sadar, bisa membakar lebih dari 200 kalori, hanya dengan bermain setengah jam aja. Tapi tergantung bobot tubuh kita juga sih. Tapi kalau kalian rajin, otot perut kalian juga akan terbentuk dengan sendirinya. Karena dengan mengendari motor air ini, membutuhkan keseimbangan yang diatur oleh otot stabilitas tinggi hingga otot dalam. Oh iya, kalian tau gak sih, jet ski ini terinspirasi dari kereta salju. Nama aslinya adalah Personal Watercraft, yang diciptakan pada tahun 1960-an. Gak hanya bermain motor air, kalian juga bisa lanjut bermain di wahana yang mengapung di tengah laut. Mainan ini baru didatangkan beberapa bulan lalu loh, namanya Reno Aqua Splash. Permainan ini dijamin aman untuk anak-anak kok guys. Karena prinsipnya seperti outbound tapi di atas air, jadi sensasinya beda banget sama yang di darat. Kalau udah puas main-main, gak lengkap kalau tanpa kulinerannya guys. Tepatnya di Pandeglang, ada makanan khas yang harus kalian coba ini. Namanya angen lada. Angen artinya sayur, lada artinya pedas. Jadi sayur pedas guys. Bui, intip dulu ke dapurnya. Masih tradisional banget nih, pake kompor arang. Kalau pake kompor modern, rasanya kurang nampol guys. Ada banyak olahan yang ditawarkan, tapi menu andalanya adalah berkuah merah ini. Sekilas penampakannya seperti gulai, tapi bukan guys. Bahannya aja beda. Yang satu ini menggunakan bawang merah, kemiri, cabai, kencur, dan terasi. Isinya daging dan jeruan. Nah, yang jadi ciri khasnya adalah daun walang kering. Kalian pernah denger gak daun yang satu ini? Hahaha, gak akan bisa ditemukan dimanapun. Kecuali di Pandeglang guys. Daun ini tumbuh liar dengan subur di sekitar gunung karang. Makannya kalau kesini, wajib banget cobain makanan yang satu ini. Bagi masyarakat setempat, daun walang merupakan komponen yang sangat penting untuk membuat masakan. Terutama yang menggunakan daging. Mas, angan lada-nya tiga ya? Oh, kesatunya ya satu. Karena bakarnya dua ya, ayah? Cunggu-nya dua mas ya. Rasanya sulit dilukiskan guys, karena beda banget dari rempah-rempah yang lain. Di Bantan, olahan angan lada harus ada di setiap akar besar, seperti lebaran atau perayaan lainnya. Tapi tenang, ada beberapa rumah makan yang menawarkan menu yang satu ini. Daripada penasaran, langsung aja deh datang kesini. Satu porsi angan lada bisa kalian nikmati hanya dengan 12 ribu rupiah. Kalian juga bisa coba menulain sebagai variasi. Oh iya guys, tempat piknik kita gak cuma disini lho. Ada satu lagi nih. Ada Bukit Waruwangi. Spot yang satu ini lagi ngehits banget di kalangan anak muda Bantan. Terutama yang berasal dari Serang. Walaupun tempat wisata, tapi harga yang ditawarkan masuk akal. Untuk bisa masuk ke area sini saja, hanya perlu membayar tiket sebesar 2 ribu rupiah per orang. Nah, buat kalian yang hobi eksplorasi tempat, apalagi yang hobi hiking, bisa juga nih jalan-jalan sambil ngebakar kalori. Tapi kalau males jalan, ya naik besar aja. Di sini disediakan kendaraan bagi para wisatawan yang ingin melihat keseluruhan area. Kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan yang diterenakan di sini. Salah satunya adalah kerbau. Sebelum dibuka untuk umum, tempat ini berfungsi sebagai area breeding atau pengembang biakan. Terdapat sekitar 60 ekor kerbau yang berhasil dilahirkan. Mereka dibiarkan berkeliaran di sekitar kebun untuk mencari makan. Apalagi rumput di sini tumbuh lebat dan tanpa pesticida. Makanya gak heran ya, kerbaunya pada gemuk, pada makmur tuh guys. Tapi kalau mau berinteraksi dengan hewan ini, kalian harus hati-hati ya guys. Karena beberapa dari mereka masih malu-malu dengan manusia. Jadi sebaiknya harus minta ditemani sama penjaganya. Lanjut yuk guys. Di lahan seluas 120 hektare ini, ada juga hewan yang dilindungi. Inilah sekumpulan rusa timur yang dikembang biakan. Gak seperti kerbau yang mencapai pulau nekor, hewan bertanduk ini jumlahnya hanya ada belasan. Rusa timur merupakan hewan endemik asli Indonesia. Ciri khasnya adalah, tubuh yang mungil, dengan berat badan paling besar hanya bisa mencapai 100 kg. Hewan rusa memang seringkali diburu untuk kebutuhan pangan, maupun sekedar mengisi kesenangan. Padahal populasinya makin menurun guys. Kalian tahu gak sih, berdasarkan International Union for Conversation of Nature, sejak tahun 2008, rusa timur masuk dalam kategori rentan punah atau vulnerable. Padahal pada tahun 1996 lalu, masih berstatus lower risk atau resiko rendah. Perubahan status ini disebabkan karena populasinya terus menurun hingga mencapai 10% selama 3 generasi. Di habitat aslinya aja, sekarang hanya tinggal 10.000 individu dewasa. Ini semua karena hilangnya habitat dan mereknya perburuan.